Kali ini gue akan ngebandingin 2 teknologi cushioning terbaik di dunia saat ini yaitu react dan boost Yang mana yang paling bagus? Kita akan ngebahas satu persatu Hai guys, gue Julian dari The More Souls di channel ini Kita akan ngebahas patuh yang low budget, medium budget, dan juga hype Seperti biasa nih sebelum videonya dimulai, please consider to subscribe this channel ya Pencet tombol subscribe yang ada di bawah ini Dan jangan lupa turn on notification bellnya Dan jangan lupa dipencet juga logo loncengnya Biar kalian bisa mengetahui update terbaru yang gue upload di youtube ini Tanpa bahasa-bahasa lagi, kita akan ngebahas 2 teknologi tersebut Yang pertama adalah boost dan versus react Untuk boostnya gue ambil dari teknologi Ultra Boost 1.0 OG seri 2018 Dan react-nya gue ambil dari react Allman 87 seri 2019 Gue yakin sebenarnya kalian sudah tahu apa itu boost technology dan react technology dari Nike Dan kalian juga pasti sudah pernah merasakan kedua sepatu tersebut di kaki kalian Ya, kalian bisa menilai sendiri mana yang lebih enak Tapi sesuai judul dari video ini, kita akan mengupas comparison-nya antara 2 sepatu tersebut Let's find out! Oke, gue awali dari harga dari sepatu ini Dari Ultra Boost dulu ya Ultra Boost ini harganya di retail adalah 3 juta rupiah Dan untuk element react ini Dan secara harga sih react element 87 lebih terjangkau di budget kalian Kalau menurut gue sebenarnya react element 87 memiliki estetika yang lebih bagus Lebih attracting dan juga ya colorway-nya lebih berwarna gitu Dan sedangkan untuk Ultra Boost ini memang ini adalah siluat yang memulai semuanya Sneaker game di dunia ini dimulai dari Ultra Boost Makanya sebenarnya nggak salah kalau orang ngomong bahwa waktu react ini muncul Ya, react ini menjadi knockoff-nya dari Ultra Boost Ya, at least 2 atau 3 tahun kebelakang pandangan orang sudah mulai seperti itu Secara feel sebenarnya kedua sepatu ini memiliki feels yang sama Keduanya memiliki level bounceiness yang hampir sama Tetapi kalau untuk yang Ultra Boost ini memang diperkenankan untuk performance Dan juga untuk react ini memang digunakan untuk lifestyle saja Kalian nggak bisa pakai react element 87 ini buat lari ataupun buat ngegym Oke, langsung kita bahas bahan-bahan dari kedua sepatu tersebut Langsung aja dari bahan uppernya ya Untuk Ultra Boost sendiri dia menggunakan bahan prime knit di keseluruhan bagian atasnya Dan react element 87 menggunakan bahan seperti plastik yang transparan Tetapi sepertinya bahannya sangat kokoh Dan untuk kenyamanannya, gue rasa Ultra Boost lebih menang di atas react element 87 Karena bahan prime knit-nya disini sangat fleksibel Ultra Boost ini memiliki cage di bagian lateral dan medialnya Tidak lebih dan tidak kurang dia untuk ngencengin sepatu ini Walaupun sebenarnya gue nggak pakai si laces ini untuk ngencengin sepatu Hanya seperti kayak estetika saja Kaki kalian udah dikencengin sama bagian prime knit itu sendiri Dan juga cage yang ada di samping ini digunakan untuk menjaga kaki kalian Agar tidak lari ke samping kanan atau kiri Sedangkan react element 87 tidak memiliki cage Tetapi karena bahan translusion plastiknya ini sangat kokoh Jadi kaki kalian tetap stabil di dalamnya Ini sebenarnya memiliki bentuk yang hampir sama Yaitu narrow, ini cocok banget buat kaki kalian yang berbentuk snug fit Dan buat kalian memiliki kaki yang agak lebar Kalian harus consider masing-masing mungkin gue bisa bilang Satu size di atas ukuran kalian yang sebenarnya Ini Ultra Boost memiliki padding yang cukup nyaman di bagian ankle-nya Jadi kalau kalian nggak pakai kaos kaki sebenarnya fine aja Nah sedangkan untuk react element 87 Kalau kalian nggak pakai kaos kaki di bagian ankle-nya ini Mungkin agak sedikit sakit ya kalau menurut gue Tapi kalau kalian bisa memastikan bahwa kaos kaki kalian setinggi At least di atas ankle itu akan nyaman banget Pindah di bagian yang paling penting adalah di bagian midsole-nya Secara garis besar kedua midsole dari sepatu ini menawarkan cushioning yang sangat-sangat nyaman Kita mulai dari Boost ya Kalau kalian tahu sebenarnya Boost adalah teknologi yang diterapkan oleh Adidas Sebenarnya dia membentuk palet-palet seperti stereo foam Dia dibuat dari kapsul Boost yang dipanaskan Agar dia bisa terekspan dalam bentuk tertentu Sehingga dia menghasilkan sensasi yang kalian bisa rasakan pada Ultra Boost ini Sensasinya sangat lembut, nyaman, dan memiliki energy return yang bagus saat kalian gunakan untuk performance ataupun hanya berjalan Kalau react midsole ini dibuat dari foam yang dicetak Jadi menyesuaikan bentuk sepatu yang akan dibuat oleh Nike Dan bentuknya sih sebenarnya unik ya Ada kayak gelombang-gelombang itu yang Kalau gue rasa sih kalau kalian bisa melihat Nike React Epic atau Nike Epic React itu Bentuknya sepertinya dia terinspirasi juga dari Boost Dan kalau dari segi cushioning, kalau menurut gue sih sebenarnya Boost itu lebih nyaman, lebih ya kalau buat jalan pun lebih oke Tapi kalau untuk lifestyle, gue lebih prefer Nike React Element 87 karena bentuknya nih guys Bagus banget bentuknya Jadi katanya Ultra Boost ini kalau dipakai sama professional runner itu terlalu empuk banget Kasarannya tuh kayak ngebounce banget gitu Makanya setelah itu banyak banget edisi dari Adidas Boost yang dikeluarkan untuk memfasilitasi para pelari profesional Biar nggak terlalu ngebounce dan juga lebih stabil Dan kalau React Element ini memiliki kestabilan yang lebih bagus, lebih firm dan juga looknya juga lebih modern Tapi sebenarnya kalau kalian pakai barengan itu feelsnya hampir sama kok, nggak ada beda jauh Nah itu untuk midsole-nya ya, sekarang kita beralih kepada outsole-nya Yang paling membadakan dari kedua sepatu ini adalah outsole-nya nih guys Kalian bisa lihat outsole dari Adidas Ultra Boost ini menggunakan outsole dari Continental Rubber Sedangkan dari React Element adalah menggunakan outsole dari sepatu element React itu sendiri Dan sudah pasti gue yakin bahwa outsole dari Continental Rubber Ultra Boost ini lebih awet Lebih memiliki traction dan bagus Sedangkan untuk React Element ini gue nggak yakin deh Kalau kita pakai terus selama mungkin 1 tahun Karet yang ada di sini atau React Foam-nya ini pasti akan terkikis dan habis Finally, secara estetikal sebenarnya gue suka banget kedua sepatu ini Memiliki keunikan masing-masing dan juga fungsinya juga berbeda Menurut gue Ultra Boost memang sangat-sangat aman dari segi midsole-nya dan juga dari upper-nya Tapi untuk lifestyle gue lebih pilih Nike React Element 87 Karena bentuknya dan juga kenyamanannya saat kita pakai untuk berjalan Dan sudah pasti gue pilih React Element ini karena look-nya dan juga warnanya yang sangat eye-catching Dan untuk kedua sepatu ini menurut kalian bagaimana? Bagusan Nike React Element 87? Atau kalian lebih pilih Ultra Boost 1.0 OG dengan teknologi Boost-nya? Jangan lupa tulis komentar kalian pada kolom komentar di bawah So that's pretty much wrap for today Thank you for watching Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis Dan gue appreciate sekali teman-teman yang sudah mau subscribe channel gue sampai sekarang Dan jangan lupa ya subscribe channel ini bagi kalian yang belum Keep thumbs up and share this video if you like it And I'll see you on the next video Be healthy, be wealthy, and always success Be healthy, be healthy, and always success